Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel video Aini and Family Di kesempatan kali ini Saya mau sharing pengalaman saya Ini berkaitan Dengan anak saya, Khalisa Yang umurnya sekarang 5 bulan setengah Yang setengah bulan lagi Dia mau MPAC Dia itu sekarang kan masih Asi eksklusif sama saya Dan kita itu, saya sama Khalisa itu Di BF ya, Direct Breastfeeding Jadi kita nyusuin bayi saya Nyusuin bayi saya langsung Dan ketika saya nyusuin Ternyata Di sekitar kepalanya Itu keringet banyak banget Jadi di sekitar Terdahi di bawah mata Sama di sekitar ini Samping kepala itu ternyata Banyak banget keringetnya Waktu itu saya Ya gak khawatir sih Saya cuma mikir Oh ini bayi saya yang sehat Alhamdulillah Tapi ternyata Di balik itu Itu ada alasan Kenapa bayi bisa keringetan banget Waktu dia nyusu Yang pertama Bayi nyusu itu kan Dia butuh energi ya Untuk bisa Mengosongkan udara Yang ada di mulutnya Kemudian sampai Dia akhirnya bisa Apa ya Ngenyut Apa sih istilahnya Nyedot Nyedot Asi yang ada di Payudara kita Itu dia butuh energi Nah karena dia butuh energi Otomatis Dia mengeluarkan tenaga Dan karena dia mengeluarkan tenaga Otomatis dia jadi berkeringat Itu yang pertama Yang kedua Ternyata Bayi keringetan Waktu minum asih itu Dia berada Di dekat kita banget kan Bayi kan otomatis Dekat dengan kita banget Dan Tanpa kita sadari Ternyata Panas dalam tubuh kita itu Bisa Apa ya Tersalurkan Ke si bayi Nah karena panas tubuh kita Karena suhu panas tubuh kita itu Akhirnya si bayi jadi keringetan Udah dia nyusu Mengeluarkan tenaga Dekat sama ibunya Dan ibunya juga mengeluarkan Panas tubuh Akhirnya dia jadi lebih keringetan Terus yang ketiga Bisa jadinya memang Cuacanya lagi panas Kalau cuacanya panas Meskipun gak nyusu Pasti bayi keringetan dong Dan kalau bayi keringetan Pasti lagi Dia pasti akan lebih rewel Dari biasanya Nah ketika nyusu pun Seperti itu Kalau seandainya Cuacanya lagi panas Terus kemudian Dia nyusu Sambil keringetan Udah cuacanya panas Terus kemudian Kena panas tubuh kita Dan dia juga mengeluarkan energi Pasti dia nyusunya Juga gak tenang Kalau Halisa sih biasanya Kalau nyusu Pas cuacanya lagi panas Atau gak gitu Kita lagi Siang Saya kan di Surabaya nih Dan kita lagi di luar Kena panas udara Yang ada di luar itu Dia biasanya tuh gak tenang Kayak Ekspresinya tuh Menunjukkan Kalau dia sedang gelisah Dia gak tenang Dia cemas Dan dia kayak gak nyaman Setelah keadaan itu Dia tapi tetep nyusu sih Tapi dia gak nyusu Yang nyusu terus Yang Yang nyusu lama gitu ya Tapi dia dilepas-lepas Kayak Nyusu Dia Kayak misalnya nyusu Terus kemudian Dia nolah kemana Nyusu lagi nolah kemana Atau gak gitu dia mereng-erengnya Kayak gitu Terus yang selanjutnya Yang keempat Bisa jadi posisi si bayi itu Emang Ini ya Emang kayak Misalnya kayak Kita pake lengan Gini ya Pake Posisinya si bayi kan Otomatis Kalau kita nyusuin Seperti ini ya Atau gak gitu Sambil tidur Kayak gini kan Kalau kita nyusuin si bayi Atau gak gitu Sambil tidur Nah Kadang Baju kita itu juga nempel Atau gak gitu Baju kita itu Kayak menyelinti Apa sih Kena badan si bayi Kontak-kontak langsung Sama si bayi Harinya bayinya Ikut kegerahan Seperti itu Jadi kalau bisa sih Kita Kalau nyusuin si bayi Sebaiknya Pake baju yang Bajunya itu Gak sampai bikin bayinya Gak nyaman Misalnya Kalau misalnya ada baju Kayak gini Di sekitar tangannya Atau di sekitar langannya Kayak ada motif-motif Dari apa Dari Apa runci-runci Dari apa Dari monte Atau gak gitu Atau burgir Atau apa Itu kan sifatnya panas ya Jadi Kayak malah bikin bayi Jadi gerah Terus yang kelima Ternyata Kalau kita lagi nyusiin bayi Dan bayinya itu Lagi ada di Apa Cuaca yang panas gitu Tapi Bayinya juga kita Pakein baju yang Berlapis-lapis Misalnya kayak Pake Kaos dalam Terus kemudian Pake baju yang panjang Gitu ya Sepanjang Segini Atau gak gitu Pake celana panjang Dan pake kaos kaki Ya pasti bayinya Akan kegerahan Jadi kayak kita Harus pintar-pintar Menyesuaikan Pakaian yang pas Untuk si bayi Biar dia dipake Sehari-harinya juga nyaman Ketika dia nyusu Juga dia tidak Mengeluarkan keringat terlalu banyak Sebenarnya Mengeluarkan keringat terlalu banyak Itu gak masalah sih Selama dia Mau nyusu Soalnya kalau Keringat keluar terlalu banyak Terus kemudian Frekuensi nyusunya sedikit Yang kita khawatirkan adalah Bayinya dehidrasi Itu tadi karena terlalu banyak Air yang keluar dari dalam tubuhnya Dalam bentuk keringat Tapi asupan air yang masuk Ke dalam tubuhnya terlalu sedikit Jadi kayak Kita usahakan Jangan sampai si bayi itu Dehidrasi Itu karena Ya terus terang Saya kan di Surabaya Dan Surabaya panas banget Jadi Frekuensi pipisnya si bayi itu Lebih sedikit ya Karena air dari dalam tubuhnya Sudah keluar dalam bentuk keringat Tapi untuk menyiasati ini Saya sering-sering nyusuin si bayi Biar dia gak sampai dehidrasi Biar dia gak sampai kehausan Seperti itu Terus Gini Kalau nyusuin si bayi Sebaiknya kita di ruangan yang Gak terlalu panas juga Gak terlalu dingin Kalau saya di Surabaya kan Udah minan panas ya Jadi Biasanya kalau saya nyusuin di kamar Saya pakai kipas angin Biasanya pakai kipas angin yang gede itu Atau gak gitu Saya kasih tambahan Kipas angin yang kecil Yang ada di punggungnya Untuk lidurin si bayi Ya karena itu tadi Untuk mengantisipasi bayinya Biar gak sampai kepanasan Soalnya kalau dia kepanasan Meskipun dia nyusu Dia juga tidurnya akan susah Seperti itu Pernah saya nyoba Waktu itu saya nyusuin Dia pasti kalau nyusu kan Dalam posisi yang Maksudnya dia suka banget kan Nyusu deket sama ibunya Seperti itu Tapi kipas angin yang kecil Yang pakai baterai itu Itu saya matikan Dia pasti langsung gak nyaman Jadi kalau untuk mengantisipasi hal itu Maka saya baru matikan Kipas angin itu Kalau dia udah gogoknya Udah nyenyak banget Soalnya saya khawatirnya Kalau dia terlalu banyak Mati kipas angin Pertama dia kembung Kedua dia masuk angin Atau gak gitu Ketiga dia kedinginan Seperti itu Jadi kayak pintar-pintarnya kita Untuk bisa mengerti Si bayi Biar bayinya juga Tetap nyaman terus Gak kepanasan Juga gak kedinginan Juga gak keringatkan Juga gak hausah Seperti itu Jadi kalau seadanya Anaknya bunda Lagi nyusu Terus kemudian keringetan Kita upayakan Pasti kalau bayi keringetan Gak nyaman ya Kita aja yang udah gede Yang bisa kipas-kipas Atau gak gitu Bisa nyalain kipas angin Atau gak gitu Bisa nyalain AC Pasti kita langsung Mengupayakan hal-hal yang itu tadi kan Biar Kita gak kegerahan Nah Kalau bayi kan gak bisa Dia belum bisa nyalain kipas angin Dia belum bisa kipas-kipas Dia cuma bisa protes aja Dengan cara merengek Lewal dan nangis Nah untuk mengantisipasi itu semua Karena kita jadi ibu tuh Kayak harus pengertian banget Biar si bayi kita tetap nyaman Dia gak rewel Gak ada drama Dan bisa tidur nyenyak Karena kalau bayi tidur nyenyak Kitanya juga bisa istirahat Atau kalaupun gak istirahat Ya kita bisa mengerjakan Apa-apa yang harus kita kerjakan Dan bisa mitan Itu yang penting Jadi para ibu Para bunda Wajib banget Punya waktu untuk mita Untuk menjaga Kewarasan pikiran kita Karena kan kita setiap hari Berkutat sama urusan Bayi-bayian itu Dan Ya setiap hari otomatis Pasti ada dramanya ya Semua si bayi Kalau bayinya nangit Pas kita lagi capek Kalau bayinya rewel Pas kita lagi ngantuk Atau gak gitu Bayinya pup Pas kita lagi makan Atau gak gitu Pokoknya banyak Pokoknya banyak Dan saya yakin Semua ibu di dunia Pasti akan merasakan Hal yang seperti itu Jadi mari kita saling support Para ibu-ibu Untuk tetap meras Lahir batin Oke Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Semoga kita sama-sama Menjadi Ini ya Ditakdir Sama gusti Allah Untuk jadi ibu yang kuat Jadi ibu yang ikhlas Jadi ibu yang sabar Jadi ibu yang Tulus menyayangi Dan merawat anak-anaknya Jadi ibu yang istiqamah Menduakan kebaikan anak-anaknya Oke Cukup sekian video kali ini Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati